Bicara soal Putri Duyung, keberadaannya memang masih membuat banyak orang bertanya-tanya ya guys. Beberapa orang meragukan keberadaannya, namun tak sedikit pula loh yang percaya jika Putri Duyung nyata adanya. Nah, tangkapan video kali ini membuktikan kalau Putri Duyung memang ada guys. Wah, bener gak ya? Yuk, daripada penasaran, langsung aja kita simak video berikut ini guys. Penampakan di Dermaga Beberapa waktu yang lalu, beredar video di media sosial yang membuat netizen heboh nih guys. Dalam video, terrekam sosok aneh, mirip ikan yang berada di atas Dermaga. Banyak orang yang menduga jika yang terlihat itu Putri Duyung guys. Namun, saat dilihat semakin dekat, ternyata bukan Putri Duyung nih guys. Melainkan, lebih mirip binatang yang berekor ikan. Makhluk aneh ini, menggeliat di atas Dermaga, berusaha agar bisa kembali ke air dan akhirnya ia pun berhasil guys. Wah, ternyata bukan ya guys. Video rekaman ini tak terbukti merekam Putri Duyung. Mereka terlihat sangat berbeda. Tertangkap nelayan Kali ini, seorang nelayan berhasil merekam sebuah video yang membuat banyak orang semakin mempertanyakan keberadaan Putri Duyung nih guys. Video ini berisi rekaman sekelompok nelayan sedang menjaring ikan. Namun, terlihat tak biasa guys. Jaring nelayan menangkap makhluk aneh tanpa sengaja. Saat video ini diputar kembali, secara perlahan, makhluk yang tertangkap jaring nelayan terlihat memiliki tangan berselaput mirip kata. Sayangnya, ikan ini kembali lompat ke laut guys. Nelayan pun tak dapat mengidentifikasi lebih lanjut makhluk apakah itu. Apakah itu Putri Duyung atau bukan? Penampakan ini masih menjadi sebuah misteri bagi nelayan pada saat itu guys. Bagaimana menurut kalian Putri Duyung atau bukannya makhluk itu? Terdampar di pantai Afrika Lagi-lagi menghebohkan media sosial nih guys. Bertempat di pantai Afrika, rekaman video ini memperlihatkan sekelompok orang sedang mengerumuni sosok yang aneh yang terdampar di pantai. Yang menyita perhatian warga setempat adalah makhluk aneh ini memiliki ekor ikan dengan setengah badan ke atas manusia. Ekor yang ia miliki juga terlihat layaknya ikan sungguhan loh guys. Namun saat video ini ramai ditonton, banyak yang mengatakan jika video ini hanyalah hasil editan semata atau hanya kebutuhan konten agar mendapat penonton yang banyak. Bagaimana menurut kalian, ini nyata atau hanya editan semata guys? Sekelabat bayangan Masih berasal dari rekaman video singkat. Video kali ini juga sempat viral di sosial media guys. Mereka mengklaim jika video ini menunjukkan bukti keberadaan Putri Duyung. Rekaman video ini menampilkan siluet makhluk seperti ikan yang berenang di bawah kapal wisatawan. Memiliki warna tubuh kecoklatan, makhluk aneh ini terus berenang di bawah perahu guys. Sontak, kehadirannya pun membuat para wisatawan yang saat itu tengah berada di atas perahu merasa heran dan bertanya-tanya. Namun banyak yang berkomentar jika yang terekam itu adalah lumba-lumba. Karena diketahui jika lumba-lumba suka berinteraksi di dekat kapal, perahu layaknya yang terlihat di rekaman video guys. Wah benar-benar deh keberadaan Putri Duyung masih menjadi sebuah misteri ya guys. Penampakan Ekor Kali ini yang terakhir memperlihatkan penampakan ekor yang diduga adalah ekor milik Putri Duyung nih guys. Dalam rekaman singkat tersebut, awalnya hanya memperlihatkan ekor makhluk laut yang posisinya tengah menyembul keluar seperti yang biasa dilakukan oleh lumba-lumba ataupun paus. Namun ketika diperhatikan lebih detail, ekor dari makhluk tersebut terasa janggal guys. Ekor ini terlihat berwarna kebiruan, tak berwarna abu-abu seperti lumba-lumba pada umumnya. Waduh, lalu makhluk laut apakah itu? Benarkah ekor milik Putri Duyung? Gimana komentar kalian terhadap video kali ini guys? Ekor siapakah yang menyembul itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.